BABY BUS MUSIM GUGUR Memanen hasil Penggugur telah tiba Padi mulai menguning Padi yang menguning telah menjadi beras putih setelah diolah Ayo kita memanen padi Nyalakan mesin pemanen dan panenlah padi Rrrrrrrr Keringkan padi dengan cepat Ayo kita keringkan padi Kerja yang bagus, padi sudah kering Berikutnya, ayo kita olah padi Ada banyak kotoran di padi Ingatlah untuk membuangnya sebelum mengolah padi Padi yang menguning akan menjadi beras putih setelah diolah dengan mesin Terima kasih telah menonton Wow, ada banyak beras Memanen padi adalah pekerjaan yang luar biasa berat Kita harus menghargai makanan Membuat Pai Labu Labu matang di musim gugur Labu manis dan lezat Dan Pai Labu adalah hidangan penutup yang lezat Ayo kita coba Bagian biji labu tidak dapat dimasak Ingatlah untuk mengupas kulit labu yang keras Potonglah labu menjadi beberapa potongan kecil Agar mudah dimasak Dibutuhkan sedikit lagi bahan untuk membuat Pai Labu Tepung Krim kocok Krim kocok Gula Telur Aduk untuk menyelesaikan isian Pai Labu Masukkan kulit Pai Labu ke dalam cetakan Taburkan bumbu wangi Agar lebih lezat Bagian berat Bagian berat I-gula Bagian, gunakan Bagian, gunakan Terima kasih Bagian berat Bagian, gargat Bagian, gunakan Bagian, gunakan Bagian ... ... ... Wow, ini adalah pai labu terbaik yang pernah aku makan. Berganti pakai ayo kita bersiap-siap untuk pergi keluar musim gugur terasa dingin pakaian apa yang harus aku pilih aku merasa sedikit panas saat memakai pakaian ini maukah kamu membantuku menggantinya dengan yang tipis pakaian lengan panjang tipis cocok untuk musim gugur yang dingin krim pelembab ini dapat melindungi kulitmu kita dapat pergi keluar dan bermain membuat kerajinan daun-daun menguning di musim gugur dan berjatuhan di tanah ambil beberapa daun cantik dan ubahlah menjadi gaun dan mahkota kamu telah mengambil banyak daun cantik ayo kita mulai membuat kerajinan tempelkan bunga dan gaun akan tampak lebih cantik gaun yang indah aku juga menginginkan mahkota yang terbuat dari daun yang berguguran pertama-tama ikat dan satukan tumbuhan merambat kerja yang bagus ini adalah gaun dan mahkota tercantik yang lebih cantik di dunia musim musim dingin telah tiba musim dingin terasa dingin dan salju menutupi tanah kita dapat menikmati pemandian air panas membuat manusia salju dan makan sup panas membuat manusia hujan salju hujan salju ayo kita buat manusia salju ayo kita buat dasar manusia salju dengan tumpukan salju 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 ini sangat dingin pakailah sarung tangan untuk mencegah radang dingin salju ini sangat dingin ayo kita gulirkan bola salju ayo kita gulirkan bola salju Ayo kita gulirkan bola salju Hiasan apa yang harus aku pilih? Terima kasih telah menonton! Membuat sup panas Musim dingin terasa dingin sekali Minumlah sup panas untuk menghangatkan dirimu Ada banyak sekali bahan-bahannya Mari kita tunjukkan keahlian memasak kita Daging sapi Kentang Sawi putih Janggung Janggung Kecap Cuka Garam Garam Wow, sup panas yang lezat telah siap Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak harus menikmati pemandian air panas dengan orang tua mereka untuk kepentingan keamanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, aku lapar. Jangan khawatir, ibu telah menyiapkan telur mata air panas yang lezat untuk Miu-Miu. Telur mata air panas dimasak dengan air dari mata air panas. Terima kasih. Terima kasih. Tentu, ibu telah menyiapkan telur mata air panas yang lezat untuk menyiapkan telur mata air panas. Nyaman sekali rasanya menikmati pemandian air panas di musim dingin. Benar, tetapi kamu tidak boleh berada di pemandian air panas terlalu lama. Terima kasih. Terima kasih.